Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah nyoblos kan bro? Ya ini saya udah nyoblos Alhamdulillah Terus gini, sekarang ini saya mau ngasih tau ke anda Saya pernah hampir terlibak ini Kadang-kadang kita ditawari oleh bank Satu ini, satu Properti yang bagus Mungkin anda sering ditawari Mas ini ada properti bagus loh Orangnya gak bisa bayar, mau dijual katanya Bahasa manisnya seperti itu mau dijual Terus harganya 2 miliar mas Kalau di pasaran, 2,5 miliar Ini dijual 1,5 miliar Biasanya bedanya 30% bro Karena memang bank itu Kalau menilai satu aset Itu 70% aja Jadi kalau asetnya 1 miliar Dinilai 700 sama dia Kasih pinjamannya 700 Ini berikut sama Harga 2,5 Ditawarin paling 1,5 miliar 70% minim bank 70%, 60% Nah itu kan pasti menarik gitu loh Nah kita biasanya gak usah ambil Malah kadang-kadang bank ini memberikan kita Tanpa kita keluar duit Intinya apa? Kita hanya nanggung hutangnya tok Luar biasa kan? Nah teman-teman saya banyak tertarik seperti itu Dan mau kaya cepet kaya gara-gara itu Termasuk diri saya 2 kali saya ditawari Berapa kali banyak sih ditawari Cuman 2 kali hampir jadi Yang jadi 1 kali Dan 1 kali ini pun sekarang ini saya lepas Saya kasihin bank lagi bodo amat Karena apa? Mesipun yang satu ini Sebenernya yang jadi tuh Yang apa? Yang ini yang apa? Yang nawari bukan hanya bank Yang orang yang pemiliknya sendiri datang ke saya Minta uang 100-150 juta Saya minta uang segini aja Silahkan Pak Ridwan miliki tuh Ambil di bank ini Tapi ternyata Saya ngambilnya salah Jadi ngambil barang-barang seperti itu Apalagi dari bank Zolim Itu luar biasa Mungkin anda sering dapetin Wah kita dapet untung Bayangin loh Dapet properti yang harga dengan harga 60% diskon Eh 40% diskon Kadang-kadang 50% diskon Jadi malah ada satu bank yang Ini teman saya yang beli tanah itu 4,5 miliar totalnya 4,5 miliar Terus dia punya uang 3,5 miliar Pinjem 1,5 miliar lagi Dia terima 1,3 200 lagi dia pakai 300 lagi dia pakai untuk Bayar bunga berikutnya 200 karena untuk biaya-biaya lainnya Ternyata apa-apa Pas macet Bank itu ngejual bersama Makanya pas suruh ngejual bersama Jangan mau anda taruh tangan Diteken apapun Dan kalau bisa Kuasai asetnya Jadi kalau biasanya Orang itu bank ngusir Kalau enggak Kalau dia masih gimana Tulisin bahwa ke si Si DC-nya ya Bahwa itu Apa yang dia lakukan Ngelanggar gitu Ada di balik itu Ada bank yang luar biasa Kejamnya gitu Ternyata apa coba Dijual hanya 1,5 miliar Bayangin Dia rugi hampir 4 miliar 3,5 miliar cash Blum lainnya Luar biasa enggak coba Itulah Bank itu enggak mau rugi Nah dia jualnya Kadang-kadang Diambil sendiri oleh Klonconya dia Makanya Direkturnya itu kaya-kaya semua Atau diambil Dikasih ke orang-orang Yang nasabahnya Yang menurut dia baik Join dengan dia Dan tidak perlu keluar duit Karena hanya pengalihan doang Kayak saya kemarin Hanya sekarang ini Saya rugi 800 juta Saya lepas aja Ngapain Rumah itu ternyata Banyak masalahnya bro Banyak ininya Dosanya Kalau untung Allah nyadarkan Kalau enggak Dulu saya sudah mulai tertarik Ngambilin Saya sampai punya pikiran Berbisnis Untuk ngambilin Ada uang Ngambilin Aset-aset Tansabah yang kesulitan Sekarang Jangan mau Itu akan menarik Seluruh ini Untung saya sadar duluan Menarik seluruh ininya Keberkahan Anda Jadi jangan pernah Mau tertarik Mau ambil Properti dari bank Yang jual bank Sama dengan Anda Menzolimi saudara Anda Terus yang kedua Anda akan dimusi Allah dan Rasulnya Jadi Kalau kita Pebisnis Biarkan itu diambil oleh Maklar-maklar aja Diarin aja Bagi pebisnis Pengusaha Jangan coba-coba Pengusaha dari Saya kayak saya Kayak Anda ya Yang nyari uang Sepesar-dua peser Dari Serupiah-dua rupiah Dari Dari bisnis Dari Kerjaan Itu Akan Kesulitan banyak Saya aja kesulitan Gara-gara itu Jadi Kalau kita ini Islam, muslim ya Harus punya pilihan Carilah bisnis-bisnis Yang halal Yang berkah Yang bisa menyenangkan Banyak orang Jangan gara-gara Tertarik gara-gara Properti Keuntungan semata Kalau dihitung itu Memang kelihatan untung Kita dapet diskon 60% Dan itu Teorinya Satu tahun Dijual laku Saya juga sama Teorinya setahun Dijual laku Ternyata Tertarik gara-gara Karena saya di Top up terus Dari 900 Menjadi 1,3 Padahal Uangnya Terima Sekarang Mau tau-mau Nggak mau Saya Nambah dosa Biarin Dan itu Sekarang Aset saya Anggaplah Aset saya Utang saya 1,3 Aset saya Dijual Kalau Di sini Normal Di Bali Mungkin Bisa 2 miliar 2,5 miliar Tapi sekarang Kalau dijual Seseorang ambil Susah Nggak mau Akhirnya apa Nah itu namanya Cutting loss Kita potong aja Amputasi langsung Jadi kalau Property ini Nggak layak lagi Apalagi Dapatnya cuman Dari gituan Saya nggak layak lagi Saya tertempatin Kasihin aja Bank Jadi bagi anda Mudah-mudahan Anda tidak tertarik lagi Dengan Dengan apa Dengan property-property Yang ditawarkan Bank ya Demikian Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh